Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron satu cinta dua hati Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan mimin Seperti biasa mimin akan memberikan informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron satu cinta dua hati Yang tentunya akan semakin seru semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron satu cinta dua hati Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Fatan yang akan mencelakai Ridho Ya kan kawan Nah kira-kira apakah nantinya rencana Fatan ini akan berhasil Tonton videonya sampai dengan selesai Seperti yang telah kita ketahui bahwa episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan Bagaimana kejam dan juga sadisnya Fatan ya kan kawan Fatan menghabisi salah satu karyawan hotel Yang telah Fatan tugaskan untuk memberikan obat tidur untuk Ridho Saat acara Ridho akan diangkat menjadi direktur utama Meski sebenarnya misi dari karyawan tersebut sukses ya kan kawan Karena memang karyawan tersebut berhasil untuk membuat Ridho tersadarkan diri Namun karena memang Ridho masih selamat dari rencana Fatan tersebut Fatan pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang tersebut Bahkan setelah menghajarnya Habis-habisan Fatan menyuruh anak buahnya untuk memasukkan orang tersebut ke dalam peti Dan kemudian diceburkan ke dalam laut Fatan adalah orang yang sangat kejam dan juga arogan ya kan kawan Karena Fatan berambisi untuk mendapatkan atau menguasai seluruh harta kekayaan Pak Rashid Sehingga apabila ada orang yang gagal memenuhi ekspresinya Akan langsung dihabisi setelah melihat adegan itu Kita semua mendapatkan gambaran dia Kawan-kawan bagaimana nyawa seseorang itu sangat murah di tangan Fatan Fatan akan menghabisi siapapun yang telah menghalangi-halangi rencana Fatan Untuk menguasai harta Pak Rashid Lalu kemudian digantung berganti di mana di episode Nanti sore kita akan menyaksikan adegan yang sangat menegangkan ya kawan-kawan Yaitu ketika Fatan mencoba untuk mencelakai Ridho Kita semua tentunya tahu bahwa saat itu keluarga Pak Rashid sedang melakukan liburan ke sebuah vila ya kawan-kawan Di mana di sana juga ada banyak sekali kuda milik Pak Rashid Saat itu ketika pagi Hari Fatan mengajak Ridho untuk lompok balap kuda ya kawan-kawan Ridho yang tentunya tidak mau kalah dari Fatan Ridho pun akhirnya meneladani permainan dari Fatan tersebut Saat Ridho sedang memacu kudanya saat itu Fatan terlihat tersenyum sambil melirik ke arah Ridho Senyuman itu terlihat sangat jahat Nah sebelum melanjutkan video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan meng-update informasi terbaru mengenai alur dari cerita siniatron 1 cinta 2 hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Ternyata memang Fatan telah melakukan sesuatu terhadap kuda Ridho ya kawan-kawan Fatan telah menggunting pelana kuda Ridho Sehingga pada saat Ridho menggunakan kudanya pelananya pun putus Sehingga kaki Ridho pun tersangkut Saat itu Ridho terseret oleh kuda ya kawan-kawan Fatan pun menghentikan kudanya dan turun dari kuda Fatan berteriak Astaga Ridho sambil memanggil semua orang untuk datang ke lapangan balap kuda ya kawan-kawan Atau lebih tepatnya ke arah balap kuda Salah satu itu berlari dari dapur ya kawan-kawan Pada selalu sedang memasak bersama dengan Buyana dan juga Arsya Juga disana mereka pun berlari untuk menuju ke arena perlombaan kuda Salwa yang melihat Ridho terseret oleh kuda Salwa pun menjadi panik dan kemudian Salwa melemparkan pisau yang Salwa pegang kepada Ridho Untung saja pada saat itu lemparan Salwa pun tepat ya kawan-kawan Sehingga Ridho pun berhasil untuk menangkap pisau tersebut Sehingga Ridho pun berhasil untuk memotong tali pelana Dan pada akhirnya Ridho pun selamat ya kawan-kawan Dari bahaya yang jauh lebih besar Karena jika Ridho terus-menerus terseret oleh kuda Sangat dikhawatirkan jika Ridho mengalami cerdia Atau bahkan mungkin lebih parahnya yaitu kematian Ridho pun sangat marah ya kawan-kawan Ridho tahu bahwa semua ini pasti adalah ulah dari Fatan Karena Fatan tidak akan mengajak Ridho untuk balap kuda Jika Fatan tidak melakukan sesuatu terhadap kuda Ridho Hal ini pun diketahui oleh parasit ya kawan-kawan Sehingga parasit pun terlihat sangat marah terhadap Fatan Bahkan parasit sempat mencabuk Fatan Menggunakan cabuk kuda ya kawan-kawan Parasit pun memperlihatkan bukti bahwa pelana kuda milik Ridho Ternyata ada yang mencabotasi parasit sangat yakin Jika itu adalah perbuatan Fatan Karena memang hanya Fatan dan juga Ridho yang melakukan lomba balap kuda Parasit memaksa Fatan untuk meminta maaf kepada Ridho Tapi Fatan tidak mau Maka Fatan tidak akan mendapatkan sepesat pun dari kekayaan Parasit Sehingga akhirnya Fatan menemui ibunya yaitu bulidia Dan menceritakan ini semua bulidia yang takut bahwa Fatan tidak mendapatkan harta warisan Akhirnya bulidia pun setuju untuk menyuruh Fatan meminta maaf kepada Ridho Dan pada akhirnya bulidia pun mengajak Fatan untuk ke dapur Ya kawan-kawan untuk meminta maaf kepada Ridho Meski awalnya Ridho tidak mau mendengar pujukan dari bulidia Akhirnya Ridho pun mau berselaman dengan Fatan Bahwa makin memanas nih pertengkaran Fatan dan juga Ridho Semakin menjadi-jadi terus mengincar keselamatan Ridho Semoga saja Ridho bisa selalu menjadi dirinya Ya kawan-kawan, nah akannya jangan sih Jangan lupa saksikan terus Untuk terus saksikan keseruan Sinetron Satu Cinta Dua Hati Yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru seputar alur dan cerita Sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan kepada teman-teman untuk menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua Yang setelah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belakang Bila ada kesalahan, Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh